Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 7 Bagian 13 Karena terkenal dengan ular-ularnya, tidak sembarang orang berani menjelajah bukit ini. Bahkan para pawang ular, kalau hendak mencari ular hanya berani mencari di tepi-tepi hutan yang berada di bukit itu, tidak berani mendaki bukit. Apalagi di puncak bukit kecil itu terdapat sebuah guha yang keramat dan menyeramkan. Betapa berbahayanya guha itu dapat tampak dari adanya beberapa kerangka dan tengkorak manusia berserakan di luas dan dalam guha. Karena banyaknya tengkorak itu, maka guha itu disebut orang guha tengkorak. Guha ini merupakan satu di antara sebab mengapa orang tidak berani memasuki daerah bukit ini. Apalagi di waktu malam, keadaan di bukit itu sungguh menyeramkan. Karena jarang didatangi manusia, tempat itu menjadi sarang berbagai macam burung malam yang suka berbunyi di waktu malam, memperdengarkan suara mereka yang aneh-aneh dan menyeramkan. Di waktu siang hari sekalipun, keadaan di dalam hutan di bukit itu sudah sangat menyeramkan. Pohon-pohon yang lebat dan besar-besar, dikelilingi semak belukar dan mengandung duri, di mana bersembunyi ular. Ular kecil yang berbahaya. Akan tetapi, sungguh akan membuat orang terheran-heran kalau kebetulan melihatnya, pada siang hari itu, seorang gadis memasuki daerah itu dengan langkah-langkah yang tenang namun gesit. Ia seorang gadis jelita berusia 18 tahun, pakaiannya ringkas dan cukup mewah, memakai perhiasan daripada emas permata. Wajahnya cantik jelita, terutama sekali metu dan mulutnya yang berbentuk menggerahkan. Di balik kecantikan dan kelembutan pada diri gadis itu terdapat sesuatu yang membuat orang menaruh hormat, yakni sikapnya yang demikian tenang, sinar, maunya yang tajam dan gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia bukan seorang gadis mebarangan. Apalagi sebatang pedang yang tergantung di punggungnya jelas menandakan bahwa ia seorang Gadis yang memiliki ilmu kanuragan dan tidak boleh dipandang ringan atau dijadikan permainan Gadis itu bukan lain adalah Retno Susilo Seperti kita ketahui, Retno Susilo meninggalkan hutan kebon jambe yang menjadi perkampungan Sardulo Cemeng di mana ayahnya menjadi ketua Keluarganya tidak mampu menahannya ketika ia menyatakan hendak pergi mencari gurunya untuk memperdalam ilmu kanuragan yang telah dikuasainya Tujuannya hanya satu, ialah memperdalam ilmu kanuragan agar kelak ia dapat mengalahkan Sutejo Ia mendaki bukit ular karena maklum bahwa tempat angker ini merupakan satu di antara tempat-tempat yang kadang dijadikan tempat tinggal nyiruk mempetak Gurunya itu Pernah ia satu kali diajak oleh gurunya tinggal di tempat ini selama sebulan Karena itu, tanpa ragu ia memasuki hutan dan mendaki bukit ular dengan hati-hati karena ia maklum bahwa tempat ini amat berbahaya dengan ular-ularnya Ia maklum bahwa yang berbahaya adalah ular-ular kecil yang suka bersembunyi di balik daun-daun kering yang berserakan di atas tanah Sekali saja ia salah injak dan menginjak tubuh seekor ular ulang, ia akan terancam bahaya maut Dengan penuh kewaspadaan dan hati-hati sekali, mengerahkan ilmu meringankan tubuh Aji Kluwung Sakti yang membuat tubuhnya menjadi ringan sekali Retno Susilo Maju setapak demi setapak memasuki hutan menuju ke Guha Tengkorak yang berada di tengah hutan Setibanya di Guha besar, di depan mana masih berserakan tulang-tulang dan tengkorak manusia, Retno Susilo berhenti dan memandang ke arah Guha Guha itu tampak kosong Akan tetapi ia tidak putus asa karena ia tahu bahwa di dalam Guha terdapat beberapa ruangan yang tidak tampak dari luar Mungkin gurunya berada di dalam ruangan itu Retno Susilo lalu berseru dengan suaranya yang merdu dan nyaring Nyidewi, apakah engkau berada di dalam Guha? Aku muridmu Retno Susilo yang datang menghadap gurunya itu bernama Nyirut Mopetak Akan tetapi sejak dahulu minta disebut Nyidewi olehnya dan hubungan mereka tidak seperti guru dan murid, lebih merupakan sahabat Karena itu, Retno Susilo sudah terbiasa tidak memakai terlalu banyak tata akrama kalau bicara dengannya Setelah mengeluarkan seruan itu, Retno Susilo menanti sebentar Tak lama kemudian terdengar suara tawa terkekeh dari dalam Guha dan terdengar suara lembut namun tajam dan meruibawa Hai hai hik, Retno jauh-jauh engkau datang mencariku, tentu ada maumu Masuklah saja, aku sedang membuat ramuan dan engkau dapat membantuku gerang sekali Hati Retno Susilo mendengar jawaban ini Seperti diduganya, gurunya benar berada di tempat itu Tidak sia-sia perjalanan jauhnya menuju ke Bukit Ular Ia segera melangkah maju, tetap dengan hati-hati karena Guha itu pun bukan tempat yang tidak terbahaya Dimasukinya Guha itu dan ternyata di sebelah dalamnya cukup terang karena mendapat cahaya dari atas yang terbuka dengan adanya lubang besar Ia melihat gurunya sedang duduk bersilah menghadapi sebuah keranjang besar dan di dekatnya terdapat sebuah periuk tanah yang bermulut lebar Dengan tangan kirinya, nenek itu membuka tutup keranjang dan cepat sekali tangan kanannya menyambar ke dalam keranjang Ketika tangan itu keluar, ia sudah menjepit leher seekor ular walang sebesar ibu jari kaki Ular itu menggeliat-geliat dan membelit-belit tangan nenek itu, akan tetapi tidak mampu melepaskan diri dari jepitan telunjuk dan ibu jari tangan kanan nenek itu sedemikian kuatnya sehingga mau tidak mau ular itu membuka mulutnya lebar-lebar Tampak dua pasang gigi taringnya yang runcing melengkung, putih kebiruan Nenek itu dengan tangan kirinya mengambil sebatang pisau kecil, menekan dan menggurat-guratkan pisau itu pada dua pasang taring Ular itu kesakitan dan dari kedua pasang taringnya itu menetes cairan putih kebiruan, menetes-netes dan ditampung oleh nyiruk mempetak ke dalam periuk tanah yang telah dipersiapkan di situ Retno Susilo memandang gurunya dengan penuh perhatian dan mengertilah ia bahwa gurunya sedang memaksa ular itu mengeluarkan racunnya yang amat berbahaya Agaknya gurunya sedang mengumpulkan racun ular-ular yang paling berbahaya Ia memandang wajah gurunya penuh perhatian Wajah yang terlalu muda bagi seorang nenek yang sebetulnya usianya sudah 65 tahun Tampaknya wajah itu seperti baru berusia 30 tahunan saja Akan tetapi yang amat menyolok adalah warna rambatnya Rambut yang panjang sampai ke punggung itu putih semua, halus seperti benang-benang sutra perat Tubuhnya pun masih ramping padat, kulitnya masih halus belum dipenuhi keriput Nyidewi, untuk apa engkau menampung racun ular itu Retno Susilo bertanya dan menghampiri gurunya Jangan bertanya sekarang, nanti ku ceritakan Sekarang lebih baik engkau membantu aku Atau, engkau sudah lupa lagi bagaimana untuk menangkap ular dan engkau takut-takut Tanya Retno Susilo penasaran sambil berjongkok dekat gurunya Sudah lama engkau mengusir rasa takut dari hatiku, kalau begitu bantulah Pergunakan pisau itu untuk menekan tarinya agar ia mengeluarkan liurnya yang beracun Latanya sambil menunjukkan dengan dagunya ke arah pisau kecil yang berada tidak jauh dari situ Retno Susilo lalu duduk bersila dekat keranjang Seperti yang dilakukan gurunya tadi, dengan tangan kiri dibukanya keranjang itu sedikit Ternyata di dalamnya penuh Dengan ular-ular yang berbisa, ada ular ulang, ular sendok, ular hijau, ular keling dan bermacam ular berbisa lainnya Tangan kanan Retno Susilo cepat menyambar ke dalam keranjang dan ia telah menjepit leher seekor ular sendok Yang besarnya ada sepergelangan tangannya Ular itu membelit-belit tangannya, akan tetapi gadis itu mengerahkan tenaga menjepit leher dekat kepala Sehingga ular itu terpaksa membuka mulutnya terpentang lebar dan tampaklah dua pasang taringnya yang mengerikan Seperti yang dilakukan gurunya Retno Susilo menekan-nekan dan menggurat-gurat pada taring ular itu Sehingga dari taring itu keluar liur berbisa yang ditampungnya dengan periuk tanah tadi Setelah bisanya habis, seperti yang dilakukan oleh gurunya, ia melemparkan tubuh ular itu keluar dari gua Ular yang sudah kehabisan bisa itu, merayat perlahan meninggalkan gua itu dengan lemas Guru dan murid bekerja tanpa berbicara dan akhirnya semua ular dalam keranjang telah dikuras bisanya Periuk itu menampung bisa banyak ular, tampak cairan keruh kebiruan yang agak berbusa di dalam periuk Setelah hularnya habis Retno Susilo bertanya kepada gurunya Nah, sekarang engkau harus menceritakan, untuk apa engkau menampung semua bisa yang berbahaya ini Nyidewi, hehehe, aku sedang merangkai untuk menciptakan sebuah aji baru yang ampuh, Retno Aji pukulan itu ku beri nama aji wiso sarpo dan untuk melatihnya ku butuhkan semua bisa ini Aji pukulan ini akan ampuh sekali, Retno Terkena pukulan ini sama dengan terkena gigitan beberapa ekor ular berbisa yang membuat seluruh tubuh melepuh dan mendatangkan kematian yang mengerikan Retno Susilo terbelalak, ngeri juga-juga membayangkan aji yang amat menyeramkan itu Ia memang ingin sekali, memperdalam ilmunya, akan tetapi kalau ia mempergunakan aji itu Kemudian tubuh Sutejo melepuh semua dan terancam maut, alangkah mengerikan dan ia tidak akan tega melakukan hal itu terhadap pria yang amat dicintainya itu Wah, hebat sekali! Jadi, siapa saja yang terpukul aji wiso sarpo ini tidak akan dapat ditolong lagi, Nyi Dewi Hai Hai Hik Tentu saja kalau menciptakan sebuah aji, tentu juga mengadakan penawarnya yang disebut wiso poho Siapa yang menguasai aji wiso sarpo, tubuhnya akan kebal terhadap segala macam racun Aji itu, bagus sekali! Aku ingin mempelajari ilmu itu, Nyi Dewi kata Retno Susilo gembira Hah! Untuk apa engkau hendak mempelajarinya? Tidak cukupkah aku melatihmu selama itu sama sekali tidak cukup, Nyi Dewi Justru kedatanganku berkunjung ini adalah untuk minta tambahan ilmu kanuragan karena aku telah dihina dan dikalahkan orang Nyi Dewi harus mengajarkan ilmu-ilmu yang lebih tinggi kepadaku agar aku dapat membalas kekalahan itu Kebetulan sekali kalau engkau menciptakan ilmu baru ini Aku ingin sekali mempelajarinya, siapa dia yang telah mengalahkan mutannya Nyi Rutmo Petak, wanita rambut putih, dengan penasaran Namanya Sutejo Akan tetapi sudahlah, engkau tidak akan mengenalnya Dia adalah urusanku sendiri Engkau hanya perlu menggembelengku lebih lanjut agar aku dapat mengalahkannya, baiklah Kebetulan sekali, kalau begitu Aku jadi mempunyai teman untuk berlatih Aji Wiso Sarpo ini dan aku akan mengajarkan pula Aji Pamungkas lainnya agar engkau dapat membalas kekalahanmu Berapa lama aku harus membuang waktu untuk mempelajari Aji Wiso Sarpo dan Aji Pamungkas lainnya, Nyi Dewi? Kuharap jangan terlalu lama Aku tidak akan betah tinggal terlalu lama di tempat menyeramkan ini Engkau pernah bertahun-tahun belajar dariku, bakatmu cukup baik Dasarmu sudah cukup kuat dan daem waktu seratus hari saja engkau akan dapat menguasai Aji Wiso Sarpo dan Aji Pamungkas lain yang disebut Aji Gelap Sewu Bagus, terima kasih Nyi Dewi Aku akan belajar dan berlatih dengan tekun kata Retno Susilo dan suaranya mengandung sorak kemenangan Seolah ia sudah merasa yakin bahwa setelah menguasai dua macam ilmu itu, ia akan mampu mengalahkan Sutejo Hersi Limut Manik pagi hari itu tampak lesu dan tidak bersemangat Kakek yang usianya sudah 74 tahun ini tampak lebih tua daripada biasanya Rambut, alis, dan kumis jenggotnya yang panjang, ditimpali pakaiannya yang serba putih, membuat dia tampak seperti bukan seorang manusia biasa Dia duduk bersilah di atas depan bambu, dihadap dua orang cantriknya, penggik yang berusia 16 tahun dan pungguk yang berusia 18 tahun Dua orang cantrik yang masih muda remaja ini tampak sehat dan wajah mereka cerah gembira, berbeda dengan wajah Seng Resi Pungguk dan penggik, majulah dan duduklah dekat denganku, kata Seng Resi Limut Manik, dengan suaranya yang khas, lembut dan halus Melihat sikap Seng Resi tidak seperti biasanya, dua orang cantrik itu merangkak dan duduk bersilah di atas lantai dekat depan bambu Eyang Resi, tidak seperti biasanya paduka tampak lesu dan tidak bergembira, membuat kami berdua ikut merasa prihatin, kata pungguk Eyang Resi, apakah gerangan yang mengganggu hati paduka? Kami ingin sekali menghibur paduka, kata pula penggik Kedua orang cantrik ini adalah kakak beradik yang sudah tidak memiliki ayah bunda lagi, tidak memiliki sanak keluarga dan sejak kecil mereka dipelihara oleh Resi Limut Manik Maka tidak mengherankan kalau mereka sangat mencinta kakek itu Hati mereka terikat kuat kepada junjungan mereka Mendengar ucapan dua orang cantriknya, Resi Limut Manik menghela nafas panjang dan berkata Yang menjadi pengganggu pikiranku adalah kalian berdua Kalau aku sudah tidak ada, lalu bagaimana dengan kalian berdua? Siapakah yang akan kalian ngengeri? Itulah pertanyaan yang mengganggu hatiku sehingga hari ini aku tidak merasa bergembira Wah, Eyang Resi Eyang hendak pergi ke manakah? Eyang, kalau Eyang pergi, kami berdua mohon diperkenankan untuk ikut Kami tidak dapat berpisah dari Eyang Paduka merupakan pelita hidup kami Tanpa adanya paduka, kami seperti kehilang pelita dan hidup dalam kegelapan, kata pungguk Benar, Eyang Resi Mati hidup kami berdua akan ikut paduka Kata penggik, mati hidup akan ikut aku Resi Limut Manik berucap dengan suara terharu Jagat Dewa Batara Kehendak Seng Hyang Widih tidak mungkin diubah oleh apapun atau siapapun Eyang Resi Mohon jangan tinggalkan kami berdoa Pungguk berkata dengan suara penuh kekhawatiran Mohon perkenan paduka agar kami dapat mengikut paduka kemanapun Paduka pergi, Eyang Resi, kata pula penggik Resi Limut Manik mengelus jenggotnya, mengangguk-angguk dan tersenyum Baiklah, pungguk dan penggik Kalian boleh ikut bersamaku kemanapun aku pergi Sekarang Keluarlah, aku hendak bersamadi dan ingat Siapapun juga tidak boleh mengganggu samadiku dan kalian harus menjaga dan mempertahankan larangan ini Sendiko Eyang Mari, penggik, kita berjaga di luar Kata pungguk dengan sikap gagah dan setelah menyembah dengan hormat Dua orang bersaudara itu keluar dari dalam pondok dengan wajah berseri Karena telah diperkenankan ikut kemanapun Seng Resi pergi Setelah kedua orang cantrik itu keluar Resi Limut Manik lalu mengangkat kedua tangan menengadah ke atas Hamba menyerah atas semua kehendak paduka Segala kehendak paduka jadilah dan dia lalu duduk diam dan tenggelam dalam samadhi Matahari mulai naik tinggi ketika terdengar derap kaki kuda dan empat orang penunggang kuda mendaki puncak semeru di mana Resi Limut Manik mendirikan pada pokkannya Pungguk dan penggik memandang mereka yang datang berkuda itu dengan heran Jarang ada tamu datang berkunjung, apalagi empat orang berkuda yang kesemuanya mengenakan pakaian serba idah itu Akan tetapi setelah mereka datang lebih dekat Pungguk dan penggik segera mengenal seorang di antara mereka Dua orang cantrik itu mengerutkan alisnya ketika mengenal bagawan jala darah Tentu saja mereka tahu bahwa murid ketiga dari Resi Limut Manik ini pernah datang berkunjung, bermalam di situ dan pergi sambil mencuri pecup pusaka Bajrakirana Kini dia muncul kembali bersama tiga orang yang tampaknya gagah dan menyeramkan Tiga orang itu bukan lain adalah Ki Warok Petak, Ki Bakakrode dan Tumenggung Janur Mendu Bagian empat belas ketika mereka tiba di depan pondok Empat orang itu lalu berlompatan turun dari atas punggung kuda mereka dan bagawan jala darah memandang kepada dua orang cantrik itu Heh? Pungguk dan penggik Di mana Bapak Resi tanyanya dengan kasar Pungguk menjawab Yang Resi sedang bersama di di dalam pondok Cepat beritahu kepada Bapak Resi bahwa kami datang untuk bertemu dan bicara dengannya perintah bagawan jala darah Dua orang cantrik itu saling pandang dan pungguk lalu menjawab dengan suara tegas Yang Resi sedang bersama di dan tadi sudah memerintahkan kepada kami berdua agar tidak membiarkan siapapun juga mengganggu sama dinya Bagawan jala darah mengerutkan alisnya dan membentak Bedebah Tidak kau lihat siapa aku? Katakan aku bagawan jala darah yang datang dan dia harus keluar sekarang juga untuk bicara Lihat, apa yang ku bawa ini? Kalian harus mentaati perintahku Setelah berkata demikian, bagawan jala darah mengangkat tinggi pecut sakti Bajra Kirana di tangan kanannya Maaf, paman bagawan jala darah Kami tetap tidak dapat memenuhi permintaanmu untuk mengganggu yang Resi, kata Pungguk Jahanam Kalau begitu minggirlah, kami akan masuk pondok dan menemui sendiri Bapak Resi setelah berkata demikian Bagawan jala darah melecut dengan cambuknya Pecut Bajra Kirana meledak di udara tartar Kalau paman bagawan hendak memaksa, terpaksa kami akan menghalangi kata penggi Pemuda remaja berusia 16 tahun ini berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar di depan pintu menghalang empat orang itu untuk memasuki pondok Pungguk juga melompat ke dekat adiknya dan dua orang kakak beradik itu berjaga di depan pintu dengan sikap menantang dan tabah, sedikit pun tidak merasa takut Melihat sikap kedua orang pemuda remaja itu, tentu saja Bagawan jala darah menjadi marah bukan main Dia merasa dihina oleh dua orang cantrik, di depan tiga orang rekannya lagi Keparat Kalian sudah bosan hidup Pecut Bajra Kirana di tangannya bergerak ke atas, meledak dua kali di udara lalu meluncur ke bawah, menyambar ke arah kepala dua orang cantrik muda itu Pecut Bajra Kirana adalah sebuah senjata pusaka yang sakti, dan yang menggerakkan adalah tangan Bagawan jala darah, seorang yang sakti mandraguna, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya serangan itu Sia-sia saja dua orang cantrik itu hendak mengelak Kepala mereka telah disambar dan dilecut Tar Tar dua tubuh remaja itu terpelanting dan roboh, tak bergerak lagi, kepala mereka retak-retak, darah merah dan otak putih berceceran di atas tanah Duh jagat Dewa Batara tiba, tiba terdengar seruan halus dan resi limut manik telah berdiri di ambang pintu, matanya memandang ke arah tubuh dua orang cantriknya dengan metu sayu Kemudian metu itu menyambar ke arah Bagawan jala darah dan dia menegur Jala darah, apa yang kau perbuat ini? Andika telah melanggar pantangan, menggunakan pecut sakti Bajra Kirana untuk membunuh Bapak Resi, tidak perlu banyak cakap lagi Lihat kenyataan bahwa akulah pemegang pecut Bajra Kirana, maka Andika harus menuruti semua perintahku Cepat serahkan kitab Aji Bajra Kirana dan keris pusaka Kartika sakti berikut kitab pelajaran ilmu keris itu Kami membutuhkan untuk memperkuat perguruan jakiku sumo yang akan kami dirikan kembali Aku menghormati pecut Bajra Kirana karena pusaka itu dahulu adalah pusaka peninggalan guruku, karenanya aku tidak akan melawan Akan tetapi untuk menyerahkan kitab-kitab dan pusaka yang kau minta, hal itu jelas tidak dapat kulakukan Jala darah Andika telah membunuh dua orang, cantrik yang tidak berdosa, semoga yang widi mengampunimu Sekarang sebaiknya kalian pergi dari sini jangan mengganggu ku lagi Bapak Resi, kalau tidak Andika berikan barang-barang yang ku minta, terpaksa aku akan menggunakan kekerasan bentak bagawan jala darah Bukan saja dia mengandalkan pecut Bajra Kirana, akan tetapi juga dia mengandalkan bantuan teman-temannya untuk menghadapi resi limut manik yang sudah tua renta itu Terutama mengandalkan tumung janur mendoyang sakti mandraguna Hem, kekerasan yang bagaimana kau maksudkan, jala darah tanya saya resi dengan tenang dan sabar Membunuhmu dan merampas kitab-kitab dan pedang pusaka itu bentak bagawan jala darah Resi limut manik tersenyum dan melipat kedua lengan di depan dada Mati dan hidupku berada di tangan yang widi, jala darah Aku tetap tidak akan memberikan semua itu kepadamu karena engkau tidak berhak memilikinya Bagawan jala darah menjadi marah sekali Dia memberi isarat kepada tiga orang rekannya Tiga itu maklum akan isarat yang diberikan maka mereka bertiga pun mencabut senjata masing-masing Serang Bunuh teriak bagawan Jala darah dan dia sendiri sudah menggerakkan pecut Bajra Kirana Tar-tar-tar tiga kali pecut itu meledak dan menyambar ke arah kepala dan tubuh Seng Resi Ujung pecut itu dengan tepat mengenai sasaran Terdengar kain robek dan tampak wajah dan dada Seng Resi mengeluarkan darah dari guratan memanjang bekas lecutan pecut Tongkat hitam di tangan kiri bagawan jala darah menyusul dan menusuk ke arah dadanya Des tongkat itu tepat mengenai ulu hati Golok besar di tangan ki warok petak juga menyambar dan mengenai pundak Seng Resi Disusul keris di tangan ki bakak roda menusuk perutnya dan keris pusaka di tangan tumung janur mendo juga menyambar dan menusuk lambungnya Tubuh Seng Resi penuh luka, akan tetapi kakek itu masih berdiri tegak dan tidak keroboh, bahkan senyumnya tidak pernah menghilang dari mukanya Melihat ini, bagawan jala darah terbelalak, demikian pula tiga orang rekannya sehingga mereka menahan senjata dan hanya memandang dengan heran dan jerih Manusia-manusia berhati iblis yang kejir tiba-tiba terdengar bentakan suara yang halus dan nyaring dan muncullah seorang pemuda yang tampan sekali Pakainya menunjukkan bahwa dia seorang bangsawan, usianya sekitar 20 tahun dan pemuda ini sudah mencabut sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya Kemudian sekali menggerakkan kakinya pemuda itu sudah melompat dan melindungi resi limut manik yang masih berdiri bersedekat dengan wajah dan tubuh mandi darah dan pakaian robek-robek Melihat munculnya seorang pemuda tampan yang melindungi resi limut manik, bagawan jala darah menjadi marah Dia menyimpan pecut bajerakirana dan menyerang dengan tongkatnya yang menyambar amat dasyatnya ke arah kepala pemuda tampan itu Bocah lancang berani engkau mencampuri urusan kami melihat sambaran tongkat hitam itu si pemuda sudah waspada itu maklum akan datangnya serangan yang berbahaya Dia mengelebatkan pedangnya menangkis Teranggak pedang dan tongkat bertemu dan bagawan jala darah terkejut sekali karena tongkatnya tergetar hebat Membuktikan bahwa pemuda itu memiliki tenaga sakti yang amat kuat Akan tetapi pada saat itu, Tumenggung Janur Mendo sudah turun tangan Keris pusaka jalur sarpo menyambar dan menusuk ke arah dada pemuda itu Namun si pemuda tampan juga dapat bergerak dengan gesit dan mantap Dia menggeser kakinya dan tubuhnya sudah miring, mengelak dari tusukan keris dan dari samping pedangnya membabat ke arah leher Tumenggung Janur Mendo Serangan balasan ini pun dapat dihilangkan oleh Tumenggung yang dikdaya itu Kiwarokpetak dan Kibakakrodat tidak mau tinggal diam dan mereka juga sudah menerjang dan menyerang dengan senjata masing-masing Ternyata pemuda itu memang tangguh biarpun dikeroyok empat orang yang kesemuanya merupakan jagoan-jagoan yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi Tapi, dia tidak menjadi gentar Dia memutar pedangnya sedemikian cepat dan kuatnya sehingga pedang itu lenyap bentuknya berubah menjadi gulungan sinar putih yang menyambar ke sana-sini Namun, karena dia diketpung dari empat jurusan, akhirnya dia pun hanya dapat menangkis dan tidak mendapat kesempatan untuk membalas serangan empat orang pengeroyoknya Bagawan jaladara yang merasa penasaran sekali, menjadi marah Kalau mereka berempat tidak mampu mengalahkan resi limut manik, itu tidaklah aneh dan tidak akan membuat menjadi penasaran Nyatanya resi limut manik tidak melakukan perlawanan berkat adanya pecut sakti bajrakirana Akan tetapi sekarang mereka berempat tidak mampu segera merobohkan seorang pemuda remaja yang mereka keroyok Hal ini sungguh membuat dia menjadi penasaran bukan main Diam-diam dia mengerahkan Aji Gelap Musti di tangan kirinya dan setelah mengambil ancang-ancang, dia berseru nyaring dan mendorong dengan pukulan Aji Gelap Musti Makanlah Aji Gelap Musti teriaknya dan ketika tangan kirinya memukul, dari tangan kiri itu keluar, angin pukulan yang amat dasyat bagaikan kilat menyambar Akan tetapi, pemuda itu pun menekuk lututnya menyambut pukulan itu dengan pukulan yang sama Wu-u-ut, besen dua tenaga sakti Aji Gelap Musti bertemu di udara dan keduanya terdorong ke belakang Bagawan jala darah menjadi terkejut setengah mati mendapat kenyataan betapa pemuda itu menyambut pukulannya dengan Aji yang sama Siapa Andika tanyanya dan tiga orang juga menghentikan penyerangan mereka Siapa adanya aku tidak penting kau ketahui jawab pemuda itu sambil melintangkan pedangnya di depan dada Yang jelas siapa adanya aku, aku akan tetapi menentangmu Andika seorang berpakaian pendeta, akan tetapi sepak terjangmu seperti penjahat yang melakukan pembunuhan terhadap dua orang ini dan mengeroyok seorang tua renta yang mengalah dan tidak mau melawan kalian keparat Engkau pun bosan hidup Bagawan jala darah membentak lalu memberi isarat kepada tiga orang rekannya untuk menyerang lagi Pemuda itu memutar pedangnya dan menyambut serangan mereka dengan berani walaupun dia segera terkepung dan terdesak Pada saat itu tampak sesosok bayangan berkelebat dan di situ telah berdiri seorang pemuda lain Pemuda itu adalah Sutejo yang baru datang Melihat betapa yang gurunya berdiri bersedakap dan mandi darah, dua orang cantrik menggeletak tak bernyawa dan seorang pemuda berpedang Sedang dikeroyok dan didesak oleh bagawan jala darah dengan tiga orang rekannya, Sutejo menjadi marah Tanpa bertanya pun dia dapat menduga bahwa empat orang itu tentu datang mengacau di padepokan resi limut manik Maka dia pun segera melolos kain ikat kepalanya dan melompat ke tengah pertempuran Bagawan jala darah, di mana-mana engkau mendatangkan kekacauan serunya dan kain ikat kepala berwarna biru itu berubah menjadi gulungan tangan sinar biru ketika dia menggerakannya Sinar biru itu menyerang ke arah kepala bagawan jala darah Bagawan jala darah terkejut sekali ketika dia melihat bahwa penyerangnya adalah Sutejo, pemuda yang sakti mandraguna itu Dia cepat mengelak sambil melompat mundur Baru menghadapi tampan itu saja dia dan tiga orang rekannya belum dapat menang, apalagi kini muncul Sutejo Padahal, resi limut manik juga belum tewas Kini keadaan pihaknya yang terancam bahaya, maka dia lalu berseru memberi tanda kepada kawan-kawannya untuk mundur Mereka berloncatan dan dilain saat mereka telah melompat ke atas punggung kuda masing-masing dan melarikan diri meninggalkan puncak itu Sutejo sudah melompat untuk melakukan pengejaraan akan tetapi tiba-tiba terdengar suara resi limut manik Sutejo, tidak perlu mengejar mereka Sutejo menahan langkahnya dan membalikan memandang eyang gurunya Dia melihat tubuh kakek itu terkulai dan bagaikan dua orang berlomba, dia dan pemuda yang tampan itu cepat sekali sudah meloncat ke depan dan menyambut tubuh kakek yang terkulai itu sehingga tidak sampai terjatuh Mari kita bawa eyang masuk ke pondok, kata pemuda itu Sutejo merasa heran sekali Pemuda itu bersuara lembut namun dibalik kelembutannya terkandung wibawa yang kuat seolah-olah pemuda itu sudah biasa memerintah Tanpa berkata sesuatu dia pun membantu pemuda itu memondong tubuh resi limut manik dan membawanya masuk ke dalam pondok Merebahkan tubuh yang lungelai itu ke atas depan Melihat luka-luka di wajah dan tubuh resi limut manik, pemuda itu kembali memerintah kepada Sutejo Kisanak, cepat carilah buah peis, kulit pohon dan akarnya, juga widoro upas dan biji jarak untuk mengobati luka-luka yang diderita eyang guru kembali Sutejo merasa heran Pemuda tampan ini menyebut eyang guru kepada resi limut manik Dan dia diperintah begitu saja, anehnya dia tidak ingin membantah karena maklum bahwa apa yang diperintahkan itu benar dan perlu sekali Akan tetapi resi limut manik menggerakkan tangan kirinya Tidak perlu tergesa-gesa mengobati aku Yang penting, angkatlah jenazah kedua orang cantrik itu dan uruslah mereka baik-baik Cucunda putri, Andika bantulah dia mempersiapkan pemakaman kedua orang cantrik Aku ingin mereka dikubur di belakang pondok Sutejo terbelalak memandang kepada pemuda itu Cucunda putri Jadi pemuda itu adalah seorang gadis? Seorang putri malah? Pantas ketampannya luar biasa Melihat keheranan Sutejo, resi limut manik bangkit duduk dibantu dua orang pemuda itu Dan setelah duduk bersilah dia berkata Kalian belum saling mengenal? Sutejo, darah yang menyamar pria ini adalah Gusti Puteri Wanda Sari Puteri dari Kanjeng Gusti Sultan Agung di Mataram Dan ia adalah murid perguruan Jati Kusumo Murid dari Bagawan Sindu Sakti di Pantai Laut Kidal Cucunda putri, pemuda ini adalah Sutejo Murid dari Bagawan Sidik Paningal yang bertapa di Gunung Kawi Puteri Wanda Sari dan Sutejo saling pandang Dua pasang metu bertemu pandang dengan penuh perhatian Kemudian keduanya saling memberi hormat dengan membungkuk Akan tetapi Puteri Wanda Sari lalu mencurahkan perhatiannya lagi kepada resi limut manik Akan tetapi, Eyang Eyang telah menderita luka-luka parah yang harus segera dirawat Biarlah, Kakang Sutejo yang mengurus dua jenazah itu dan aku sendiri akan mencarikan daun-daun obat untuk Eyang agar tidak terlambat Resi limut manik menggoyang tangannya Memang sudah terlambat, Cucunda puteri Aku sudah merasa bahwa luka-lukaku tidak dapat disembuhkan lagi Pecut Sakti Bajra Kirana telah menghantam kepala dan dadaku Masih baik aku dapat bertahan, tidak tewas seketika Sekarang, jangan kalian ragu dan lakukan saja apa yang kuperintahkan Kalian berdua cepat us penguburan dua jenazah cantrik itu Setelah itu kalian datanglah menghadap ke sini karena ada sesuatu yang amat penting Hendakku bicarakan dengan kalian Suara itu lemah dan lembut, namun mengandung pesan yang tidak dapat dibantah lagi Dua orang muda itu saling pandang, lalu mengangguk dan keduanya segera keluar untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh resi limut manik Dua orang itu bekerja keras Diam-diam Sutejo merasa heran dan juga kagum Puteri itu ternyata cekatan dan biarpun ia seorang wanita, namun ia membantunya menggali lubang Padahal ia bukan wanita biasa, melainkan seorang puteri keturunan raja besar Mereka bekerja tanpa kata-kata sehingga tugas itu dapat mereka selesaikan dengan cepat Matahari telah condong ke barat ketika mereka kembali menghadap resi limut manik Mereka mendapatkan kakek itu masih tetap duduk bersilah seperti tadi ketika mereka tinggalkan Puteri Wanda Sari tadi telah menyelingap ke dapur dan membuatkan bubur untuk eyang gurunya Dan membawa bubur dalam mangkok itu ketika ia menghadap bersama Sutejo Resi limut manik membuka matanya ketika dua orang muda itu datang menghadap Eyang, silakan eyang dahar bubur ini dulu agar tubuh eyang menjadi kuat Kata Seng Puteri sambil menyerahkan semangkok bubur itu